Iman secara bahasa adalah al-iqrar wa t-tasdiq, pengikraran dan pembenaran. Maka salah tatkala ada orang mengatakan iman itu hanyalah pembenaran, salah. Tetapi iman yang benar adalah iqrar wa t-tasdiq, pengikraran dan t-tasdiq. Iqrar itu kedudukannya seperti lisan, tapi di dalam hati. Dan t-tasdiq itu seperti orang kalau berucap dia juga beramal. Sama, namanya iman itu termasuk amalan hati. Iqrar itu termasuk ucapan di dalam hati. Dan t-tasdiq adalah amalan hati untuk membenarkan apa yang dia yakini. Nah, ini yang benar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Rahimahullah Ta'ala